Halo Sintu Lopros dimanapun berada ketemu Pani Koronyong dengan Raya Oprek Channel yang membahasenter dengan Sarah Ngawur Pada kesempatan video kali ini sesuai dengan apa yang saya katakan di video kemarin Saya akan coba meng-compare atau menyajikan dua senter dari brand Aoki dengan tipe yang berbeda tapi hampir sama persis Tipenya kalau ini saya nyebutnya gen pertama biar lebih enak saja tipe AK3685A Kalau ini saya nyebutnya gen kedua dengan tipe AK3675A dan disini ada tambahan Pro nya Ada tulisan Pro disini kalau dari box ukuran box gen pertama kecil kalau gen yang kedua itu lebih besar Terus kalau dari gambar di gen kedua memiliki gambar adaptor seperti ini Bedanya disini 10 jam disini 20 jam itu beda Tutup ya ada embel-embel Pro nya Bagian samping seperti ini Untuk isinya ketika pertama kali saya buka ya isinya sama ya Ada tali kepala kalau yang Aoki gen pertama ini cuma tali kepala center dan kabel charger Setelah kan kalau yang gen kedua atau yang katanya pro ini embel-embel Pro Ada center ada tali kepala sama persis dengan yang gen pertama Kabel charger juga sama persis terus disini ada tambahan adaptor nya yang 1,1 Ampere Jadi cuma ada tambahan adaptor nya Untuk perbedaan yang lain disini kalau dari segi bodi belakang itu sama persis Baik dari holder tali terus desain itu sama persis Apotretif cara membuka dan lain sebagainya itu sama persis kalau bagian belakangnya Bedanya cuma di bagian sini Tipenya beda ya Nah ini gen pertama tipenya 3685A Gen kedua 3675A Dan disini ada embel-embel Pro 3000mAh sama Terus kalau dari bagian head itu beda Seperti yang saya sebutkan di video yang mengenai center Pro ini Aoki Pro ini saya nyebutnya untuk bagian headnya itu ada motif galengan ya Ada motif kalen atau semacamnya gitu Jadi ada motifnya seperti ini terus ada garis juga seperti ini Kalau gen yang pertama itu polosan seperti ini Terus kalau dari bahan sih kalau menurut saya loh ya Kalau menurut saya itu sama saja Untuk bagian ring juga sama Untuk bagian head Nah disini untuk bagian headnya beda sahabat adaptif Kalau head yang gen pertama itu menggunakan head yang 50-50 Kalau gen kedua menggunakan head 70-70 bedanya disitu Terus dari gasket Kalau gen pertama itu hitam Kalau gen kedua itu putih Bedanya cuma disitu toksahabat adaptif Terus meskipun untuk center Aoki gen pertama ini Belum saya kasih tahu ya Belum saya videokan Untuk lama menyala di mode redup dan mode dimer Terus kapasitas baterai Karena kebetulan pada saat membeli center ini Belum memiliki alat untuk mengetes kapasitas baterai Jadi intinya Mulai dari Lama menyala mode terang Lama menyala mode redup Lama menyala mode dimer Dan lama pencargeran Meskipun disini menggunakan charger yang 1,1 ampere Dan kapasitas baterai ya Kapasitas baterainya itu hampir sama persis Meskipun ada bedanya ya Tidak terlalu jauh Tidak sampai 3 sampai 4 jam Disini kemarin itu Kalau tidak salah bedanya ya Kisaran setengah jam lah Paling banyak itu setengah jam Di antara kedua center ini Ini kalau dari zoom in Zoom out nya Keduanya itu Sama-sama keras Nah seperti ini Sama-sama keras Terus untuk bagian lensanya Juga tidak memiliki O-ring atau karet Untuk mengganjal Agar air tidak mudah masuk Terus Bagian head nya itu Juga tidak mudah dilepas pasang Karena memang Mungkin ya Mungkin bagian sini dilem Untuk yang tipe pertama Atau gear pertama Juga tidak mudah dilepas pasang Ini untuk nyalanya Sama-sama warna putih Untuk indikatornya sama Pencargeranya sama Bagian driver juga sama Cuma Yang dikatakan pro disini ya Mungkin hanya di bagian Head sama bagian light nya saja Itu yang dikatakan pro Kalau yang dikatakan pro plus Nanti akan coba saya ulas Di video berikutnya Kalau masih ada Kesempatan saya buat kreatif Terus setahu saya Kalau ini sih Tidak tahu ya Ini kenapa Tipenya itu malah turun ya Kalau yang gen pertama 3685 Kalau yang tipe kedua Atau gen kedua Disini Disini tipenya 3675 Jadi turun 10 Ya Dari 85 Jadi 75 Turun 10 Ini kalau Berdasarkan retensi Angka Grafik gitu ya Harusnya 85 itu Lebih tinggi Harusnya Tidak ada MBL-MBL Pro Harusnya lebih tinggi Yang 85 Dibandingkan dengan Yang 75 Yang Pro plus itu Serinya 3671 A Kalau tidak salah ya Karena saya tidak menghadap Si pro plus itu Untuk bagian head Sama panjangnya Sama persis Nah Diameternya juga Oh Sama sih Diameternya sama Dibentuk seperti ini Sama Hanya mungkin Pada saat pembuatan Si ini ya Bagian ini Di 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 Dikerok gitu ya Biar ada motifnya Saja seperti ini Terus Kalau menurut saya Karena berhubung ini Diameter headnya Sama Ya mungkin Kalau ada selisih Cuma 0, berapa Millimeter gitu ya Meskipun Headnya Itu Terbuat Dengan aluminium Dengan bahan yang sama Kalau menurut saya itu Lebih Worth it Atau lebih just Yang gen pertama Kenapa Karena Pertama Bagian sini Tidak ada motif Yang seperti ini Sehingga Bagian headnya itu Menjadi lebih tebal Sedangkan kalau yang Dikasih motif seperti ini Ini kan Dikerok ya Dikerok jadi Lebih tipis Dan Kalau saya rasa Meskipun Tidak terlalu jauh Itu lebih berat Si gen Yang pertama ini Kalau dari beratnya Itu Ini tidak Saya bongkar Untuk bagian dalamnya Karena memang Sama persis Nanti Di kesempatan Berikutnya Coba Saya compare Antara yang Gen 1 Gen 2 Dan Gen ketiga Atau yang propositu Sekalian bongkar Di bagian Drivernya Yang saya ketahui Untuk bagian dalamnya Itu beda Di bagian baterai Kalau yang Gen kedua Itu Ada tambahan Dari brand Yang mempungkin Si brand Yang punya Baterai tersebut Jadi ada tambahan Terus Ada tulisan 2600 mAh Kalau si Gen pertama ini Cuma ada tulisan Aukey 3000 mAh Terus Untuk reelnya Itu ya Cuma 2600an Reelnya Cuma 2600an Dari Kedua Senter ini Kalau yang Tipe Ketiga Atau gen ketiga Belum coba Saya cek reel Kapasitas Baterainya Karena Masih dalam Proses pengujian Untuk Lama Menyalanya Dari kedua Senter ini Itu Acuannya Hanya di Lebih terangnya Saja Karena memang Semuanya itu Hampir sama Kalau Mau dari Motif Ya Pilih yang Model seperti ini Kalau motif Fade nya Pengen seperti ini Tapi nanti Kita buktikan Mana yang Lebih terang Dari Kedua Senter Aukey ini Untuk Cahaya yang dihasilkan Dari Kedua Senter ini Gen yang pertama Sebelah kiri Dan gen kedua Sebelah kanan Di Lebarnya Dan model Paling terangnya Yang gen pertama 1 2 3 Dan Nah Seperti ini Kalau gen kedua 1 2 3 Dan Nah Seperti ini Soapotreatif Ini kalau dari Lebarnya Lebarnya itu Sama persis Untuk diameternya Sama persis Meskipun Tidak terjangkau Di kamera Tapi sama persis Ini kalau Difokuskan Seperti ini Difokuskan Bagian depannya Juga Lebarnya Sama persis Nah disini Sudah bisa terlihat Soapotreatif Kalau Dari Segi cahaya Ketika difokuskan Seperti ini Itu Lebih tebal Yang gen pertama Atau yang sebelah Kiri ini Sedangkan Kalau gen yang kedua Itu Sedikit lebih tipis Ini perbedaannya Kurang lebih ya Kurang lebih dari 100% Bedanya 10% mungkin Jadi yang Kanan Atau gen kedua Ini 90% Sedangkan yang kiri Atau gen pertama Itu 100% Bedanya Gitu ya Bukan 3% Seperti Tapera Tak pedulikan rakyat Bukan ya Jadi bedanya ya Kurang lebihnya 10% Dari 100% Lebih Tebal Si Aoki Gen pertama Nah Jadi seperti ini Ini di mode Terang ya Kalau di mode Redupnya Mode kedua 1 2 3 Dan Nah Seperti ini Di mode redupnya Juga lebih terang Si gen pertama Disini Kalau dari bagian Heightnya Ini dinyalakan Kurang lebihnya 1 menitan Lebih Untuk bagian Height Sama-sama Anget ya Sahabat kreatif Tidak ada Perbedaan sama sekali Meskipun Lightnya Beda Jadi ini Tidak tahu Pro nya Dari mana ya Kalau dari cahaya Tidak mungkin Tidak mungkin Cahayanya itu Diikutan pro itu Tidak mungkin ya Ini mode Kedua Mode ketiganya Sama-sama Blink seperti ini Terus Kedipnya Juga sama Seperti ini Jadi Seimbang Seperti ini Untuk kedipnya Karena memang Dari drivernya itu Juga sama Terus Untuk Dimmernya Seperti ini Sahabat kreatif Nah Ini Kalau dari Dimmer Mungkin Kalau Terangnya itu Hampir sama Cuman Lebih Pekat Atau Lebih tebal Si gen Pertama ini Sahabat kreatif Kalau Si gen kedua Itu Sedikit Lebih Tipis lah Kalau menurut saya Terus Untuk Cara Mematikan Juga Sama persis Harus Melalui Mode-mode Berikutnya Jika Dinyalakan Di Mode Paling Terang Dan Ini Bila Mana Ditembakkan Ke Pohon Seperti ini Sahabat kreatif Seperti ini Jadi Untuk Cahayanya Cahaya Yang dihasilkan Yang Sebelah ini Kelihatan Lebih Biru Lebih Biru Lebih Tebal Sedangkan Kalau Yang ini Yang kanan ini Meskipun Juga Biru Tapi Tidak Terlalu Tebal Bisa Kelihatan Kalau Di Kamera Seperti ini Sahabat kreatif Jadi Nanti Bila Mana Kamu Pengen Beli Setidaknya Kamu Sudah Pernah Menonton Video Ini Perbandingan Kedua Senter Ini Sahabat kreatif Antara Gen Yang Pertama Dan Gen Yang Kedua Kalau Ke Bawah Seperti ini Bisa Kamu Lihat Untuk Cahaya Yang dihasilkan Itu Memang Lebih Terang Yang Gen Pertama Kalau Ke Gedung Seperti ini Sahabat kreatif Tentara Tak Matikan Dulu Ke Gedung Satu Dua Tiga Dan Nah Seperti ini Sahabat kreatif Bisa Kamu Bandingkan Sendiri Ini Misalkan Dibalik Nanti Dikira Itu Efek Angel Atau Posisi Penempatan Enggak Meskipun Yang ini Gen pertama Terus Yang kiri Gen kedua Dibalik Seperti ini Untuk Cahayanya Lebih tebal Yang Gen pertama Sahabat kreatif Untuk Jarak Jarak Jauhnya Saya rasa Lebih Panjang Lebih Panjang Ya Mungkin 20 Mungkin Karena Memang Tidak Diukur Ini Tapi Kalau Dari Pengamatan Saya Model Seperti ini Tidak Tau Akurat Atau Enggak Tapi Kalau Berdasarkan Pengamatan Saya Lebih Panjang Yang Gen pertama Ini Gen pertama Ini Yang Kanan Kalau Yang Kiri Ini Gen Kedua Jadi Lebih Panjang Yang Gen Pertama Sahabat kreatif Nah Ini Lebih Rekomendasi Kalau Menurut Saya Kalau Kepohonan Seperti Ini Nah Seperti Ini Sahabat kreatif Jadi Kalau Menurut Saya Kalau Dari Segi Cahaya Lebih Terang Si Aoki Tipe Pertama Atau AK3685A Ini Untuk Yang Lain Itu Sama Ketahanan Baterai Terus Nyalanya Lama Pencarjeraan Itu Juga Sama Bedanya Cuma Di Bagian Red Sama Head Saja Terus Nyalanya Juga Beda Jadi Kalau Kamu Tanya Mana Yang Lebih Rekomendasi Kalau Menurut Saya Lebih Rekomendasi Yang Gen Pertama Ini Kenapa Karena Bagian Headnya Tidak Dikerok Tidak Seperti Gen Yang Kedua Dan Yang Ketiga Ini Sehingga Lebih Tebel Terus Untuk Led Menggunakan Led 70-70 Lebih Terang Kemudian Untuk Harganya Sekarang Lebih Murah Daripada Pada Saat Keluar Kalau Yang Aoki Pro Atau Pro Plus Ini Harganya Lebih Mahal Kalau Ini Saya Beli Masih Kemarin Itu Ada Yang Di Angka 60-65 Ribuan Yang Gen Pertama Ini Jadi Lebih Rekomendasi Gen Yang Pertama Ini Untuk Pengujian Lama Menyala Dan Lain Sebagainya Jangan Dijadikan Ajuan Karena Memang Ada Perbedaan Dengan Cara Saya Mengetes Dan Dengan Alat Yang Digunakan Mungkin Juga Ada Perbedaannya Percaya Silahkan Tidak Percaya Saya Tidak Ada Ruginya Disini Saya Berusaha Memberikan Informasi Yang Sedetail Mungkin Sedetail Mungkin Sedetail Mungkin Dan Seakurat Mungkin Agar Nanti Salon Pembeli Atau Kamu Ingin Beli Tidak Salah Dalam Pembelian Jadi Yang Disesuaikan Apa ya Maksudnya Alah Teman Ngomong Oh Dengen Apa Miki Ya Nih Maksudnya Ngopi Maksudnya Gurih Alah Anak Tambahan Ya Jadi Bila mana Kamu Ingin Beli Itu Nantinya Tidak Menyesal Pengen Beli Yang Harganya Murah Terus Terang Terang Terus Kayak Pilip Ternyatanya Hasilnya Hoax Terus Kebanyakan Saya Sering Mendapatkan Pertanyaan Mengenai Senter Aoki Ini Atau Senter Yang Sejenis Ini Kebanyakan Itu Mengeluhkan Di bagian Indikatornya Kalau Di charger Katanya Ada yang Tidak Mau Hijau Meskipun Di charger Berpuluh Puluh Minggu Terus Ada juga Yang Di charger Tidak Masuk Dan Lain Sebagainya Jadi Kalau Untuk Kasus Seperti Itu Saya Belum Nemu Sehingga Belum Saya Buatkan Videonya Sahabat Raktif Bila Mana Ingin Bertanya Saya akan Coba Jawab Apa Yang Saya Tahu Saja Sahabat Raktif Bila Mana Saya Tidak Tahu Saya Coba Jawab Tidak Tahu Kurang Lebihnya Seperti Itu Tadi Sahabat Raktif Untuk Compare Dua Senter Ini Dari Gen Pertama Sama Gen Kedua Nanti Gen Ketiga Nyusul Karena Gen Ketiga Ini Masih Dalam Proses Menyalakan Dan Untuk Senter Ini Senter Gapeng Ini Juga Masih Dalam Proses Pengujian Jadi Ditunggu Saja Dan Saya Mau Tanya Untuk Kedua Senter Ini Yang Gapeng Dan Yang Pro Plus Ini Kamu Lebih Pilih Di Review Yang Gapeng Ini Atau Yang Pro Plus Ini Silahkan Tinggalkan Jawaban Kalian Di Kolom Kometer Kritik Dan Sarannya Membangun Tetap Saya Nantikan Agar Kedepannya Lebih Baik Lagi Lebih Berkembang Lagi Terus Ini Berhubung Sudah Lagi Nanti Insya Allah Ada Giveaway Kalau Kamu Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Saja Biar Tidak Ketinggalan Video Kreatif Lainnya Dari Area Obreg Salam Kreatif Vitas Jangan Lupa Bahagia Dan Tetap Gemblung Termas Tungu As Jangan S Termas Terima Tim becoming L lyrics Second Terima kasih.